Oke, selamat sore semuanya. Suara kakak bisa didengar? Bisa, kak. Bisa, kak. Oke, gimana kabarnya, teman-teman? Baik. Baik. Baik, kak. Masih semangat gak nih? Lemes-lemes gak nih? Lemes, kak. Lemes. Kuasa semua? Iya. Oke. Oke, tetap semangat kita belajar bentar. Habis itu nanti berbuka ya kalian. Oke, teman-teman. Yang di sini boleh nyalain kamera. Oke, boleh dinyalain ya kameranya. Oke, kak Michael sekalian ingetin teman-teman yang lain dulu ya. Ana. Dhafang. Ketven. Dhafang. 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 Pagi, sir. Pagi, sami. Eh, kok pagi sih? Ngikut, kak Michael. Ana. Dhafang. 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 Oke, udah jam 4. Di sini udah ada setengah belum ya? Belum ada. Kita tunggu satu lagi deh. Kita tunggu satu lagi terus kita mulai. Nah, wih. Sudah. Oke, kita mulai aja deh kalau gitu. Kita udah mulai jam 4 ya di sini. Udah jam 4. Sesuai dengan waktu kesepakatan kita jam 4 kita akan mulai. Oke. Oke, teman-teman. Kak Michael bakal mulai kelas ini sebelumnya. Seperti biasa, silakan dicek dulu mikrofonnya siapa yang masih menyala. Nah, aku cek projeknya dulu. Boleh dicek dulu ya mikrofonnya siapa yang masih menyala. Nanti boleh dimatikan dulu selama kak Michael menjelaskan. Nah, oke, teman-teman. Di sini kita kan udah bisa dilihat belum ya layar kak Michael? Udah ya? Nah, di sini teman-teman. Kita itu sudah masuk di modul 4, pelajaran 4. Artinya ini adalah pelajaran terakhir untuk modul keempat. Nah, kita hari ini akan berfokus membuat projek dari Tartel. Nah, temanya adalah lingkungan perkotaan. Jadi nanti tujuannya adalah kamu memprogram, menggambar. Nah, tapi kita pakai modul. Nanti kita buat sebuah modul nih. Contohnya kak Michael itu udah buat nih. Nanti kamu kerjainya di sini ya. Jadi, nanti kamu silakan lihat ini. Di sini ada petunjuk nih. Tujuannya apa? Tugasnya apa? Oke? Nah, nanti yang nomor 1 boleh kamu skip aja. Jadi, kamu centang terus langsung next. Nomor 2. Nah, ini kak Michael jelasin dulu. Jadi, kamu nanti di sini nomor 2 itu khusus untuk membuat modul. Kamu harus ingat, modul itu adalah file yang berisikan kumpulan dari fungsi-fungsi. Jadi, di sini cuma ada fungsi. Nah, terus program utamanya di mana? Program utamanya di nomor 3. Jadi, sebelum kamu ke nomor 3, kamu harus save dulu filenya. Cara save-nya gimana? Di sini, kamu save. Nanti kamu kasih nama kota. Nah, pastikan di sini modul save. Terus, nanti kamu ke nomor 3. Nomor 3 baru kamu membuat main programnya. Jadi, kurang lebihnya, kak Michael minta kalian membuat gambar seperti ini. Tapi, nggak harus seperti ini, teman-teman. Ada contoh lain. Kak Michael ambil contoh dari murid kak Michael ya. Oke, bentar. Mana Friday? Friday, Friday, Friday. Jom lah. Oh, ini. M4, P4. Nah, contohnya seperti ini. Dia bikin itu kota, tapi temanya itu malam hari. Belakangnya ada bulan. Di depannya bulan itu ada beberapa gedung. Nah, terus nanti di bawahnya itu ada jalan raya. Nah, itu konsep yang dia buat. Tapi, nanti kalau kalian pengen buat yang berbeda, it's okay. Nggak apa-apa. Selama tidak keluar dari tema ya. Tema kita hari ini itu adalah lingkungan perkotaan. Jadi, harus menggambarkan tentang perkotaan, teman-teman. Oke, Kak Michael. Kita kembali ke penjelasan. Jadi, yang pertama nanti kamu harus membuat modulnya dengan nama kota. Nah, nanti berisikan fungsi-fungsi untuk menggambar objek perkotaan. Terus nanti kita di nomor tiga itu akan membuat main programnya untuk membuat gambarnya. Nah, sebelum itu, Kak Michael mau ini dulu ya. Tes dulu ingatan kalian nih. Apa itu standard library python? Masih ingat nggak, teman-teman? Terus modul mana aja yang udah kita pelajari? Aku tahu modul yang mana kita udah belajari. Yang mana aja, Shafi? Modul waktu, modul waktu, dan modul... Modul... Oh ya, modul kura-kura. Oke, jadi itu yang disebutin udah betul ya. Ada modul waktu, modul time, modul turtle, atau kura-kura. Terus ada lagi modul random. Random itu untuk angka acak. Terus ada modul OS. Kalau ini, modul OS ini belum kita pelajari. Nah, yang kita pelajari itu baru tiga ini. Modul random, time, dan juga turtle. Terus standard library python itu apa? Standard library python itu adalah sebuah perpustakaan yang menyimpan banyak modul. Khususnya untuk python. Dan itu standarisasi-nya milik python. Nah, terus bagaimana cara membuat modul? Dan bagaimana cara menggunakan modul yang udah kita buat ke dalam proyek utama kita? Siapa yang masih ingat? Kita membuat modul pakai def. Habis itu nama modul kita harus bikin primary programnya. Habis itu yang kita mau lakukan, habis itu kita pakai def nama program itu. Kalau itu adalah langkah-langkah membuat fungsinya. Nah, sedangkan Kak Mekkel bertanya bagaimana tentang membuat modul. Jadi, benar sebenarnya jawaban Shafi. Cuma kurang tepat. Jadi, untuk membuat modul, kita harus menyimpan filenya dulu dengan nama yang kita inginkan. Contohnya tadi Kak Mekkel membuat modul di sini. Nama modulnya apa di sini? Nama modulnya adalah kota. Berarti Kak Mekkel punya file python namanya kota. Nah, di dalam file python bernama kota ini, dia punya apa sih? Dia punya berbagai macam fungsi untuk menggambar objek-objek gambar. Nah, gitu Shafi. Jadi, kalau di contohnya yang di sini. Di sini itu punya file database. Ini adalah modul. Nah, modul ini memiliki fungsi ambil data, cari data, cetak hasil. Nah, bagaimana kita mau menggunakan fungsi-fungsi yang ada di modul di dalam proyek utama kita? Kita bisa import dulu. Import database. Karena di sini database itu adalah nama filenya. Terus, kita tinggal panggil aja database.ambil data. Berarti ini menggunakan fungsi ambil data yang ada di dalam file database atau modul database. Sama halnya untuk yang cari dan juga cetak hasil. Ini adalah fungsi yang dimiliki oleh modul database. Nah, terus kalau kita memindahkan kura-kura ke depan. Coba yang lain ya, Shafi. Shafi tadi kan sudah menjawab dua pertanyaan. Coba yang lain. Coba Konita. Masih ingat nggak? Cara memindahkan kura-kura ke depan sebanyak 75 piksel. Forward dalam kurung 75 pak. Oke, betul. Coba yang lain lagi. Coba. Halo, Dava. Halo, Dava. Dava nggak ada. Rayhan ada? Halo, Kak. Oke, Dava ada. Dava, Kak Michael mau tanya nih. Untuk memutar kura-kura ke kanan 114 derajat, kita pakai fungsi apa nih? Perintahnya apa? Gimana, Dava? Lupa. Lupa. Oke, coba yang lain. Ada yang bisa bantu nggak? Selain Dava, eh selain Konita dan Shafi ya. Farhan bisa membantu? Ray. Nilainya berapa? Ray. Dalam kurung 30 tadi ya? 114. Oke, betul. Jadi pakai right. Nah, berarti kalau kiri itu sebaliknya yaitu left. Coba yang lain lagi. Membuat ketebalan pulpen sama dengan 10 piksel. Kita pakai fungsi apa? Coba Bayu. Halo, Bayu. Halo. Oke. Jawabannya apa ini? Untuk membuat ketebalan pulpen sama dengan 10 piksel. Pen size. Pen size nilainya? 10. 10. Good. Oke, terakhir. Coba Rehan ada nggak? Halo, Rehan. Rehan. Halo, Rehan. Oke. Oke, kayaknya nggak ada ya. Coba kalau gitu kembali ke Dava ya. Karena Dava tadi kan belum berhasil menjawab nih. Untuk yang nomor terakhir, Dava. Ubah warna pulpen kurang-kurang menjadi pink. Kita pakai perintah apa? Color. Dalam kurang apa? Kurang pink. Oh, pink. Oke, good. Jadi, itu ya jawabannya, teman-teman. Untuk memindahkan kura-kura ke depan, kita pakai forward. Untuk memutar, kita pakai right dan left. Terus, nanti kalau misalkan kita mau mengubah kecebalan pulpennya, kita pakai pen size. Untuk mengubah warnanya, kita pakai color. Nah, terus, di sini ada latar koordinat. Nah, ini adalah bagian di mana eksekutor itu ditempatkan. Nah, posisi kura-kura di latar koordinat itu sangat ditentukan oleh dua angka. Itu namanya koordinat. Kalau yang bagian kiri itu adalah sumbu X-nya, yang horizontal, yang datar. Tapi kalau yang kanan, ini adalah sumbu Y. Sumbu Y itu yang ke atas, ke bawah. Nah, kalau kita mau memindahkan kura-kura kita ke titik koordinat yang lain. Atau ke titik koordinat tertentu yang kita inginkan. Kita bisa pakai fungsi go to. Di mana M itu adalah sumbu X yang kita inginkan. Dan N itu adalah sumbu Y yang kita inginkan. Nah, teman-teman. Ada yang mau ditanyain nggak? Jadi, nanti kalian ketika mau mengerjakan. Kamu harus paham dulu bagaimana kita membuat modul. Bagaimana menggunakannya. Dan juga fungsi-fungsi turtle-nya. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Kak. Parang, gimana? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Oke. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan di teman-teman, boleh tanya ya, teman-teman. Nah, jadi sekarang kalian boleh mulai mengerjakan, teman-teman. Jadi, nanti satu pelajaran ini full kita gunakan untuk mengerjakan project. Kita nggak ada materi baru. Jadi, kalian boleh mulai share screen. Kalian buka. Latihan soalnya. Nanti kalian buka yang ini ya, teman-teman. Modul 4, lesson 4, paling bawah, nomor 7. Nanti silakan kamu baca ulang. Kalau misalkan masih belum paham, nanti boleh tanya ke Kak Michael. Terus nomor 1, nanti boleh kamu centang langsung. Terus kamu next. Kita nggak perlu kerjakan itu. Ini aku kan yang lesson 3 belum kelar ya, karena kemarin nggak sempat masuk ya. Jadi kayaknya belum masuk, unlock. Belum di-unlock. Coba di-reload aja, di-reverse. Harusnya bisa, Kak. Bisa? Kak, ada rekamannya nggak, Kak, buat ngerjain gini, Kak? Yang kemarin ya? Iya. Ada di grup. Nanti Kak Michael share ulang ya? Oke, Kak. Oke, sama-sama. Bisa dibuka loh, Paran? Bisa, Kak. Oke. Nanti kamu boleh kerjain ya, teman-teman. Yang nomor 1 boleh di-skip. Dicentang dulu sampai hijau ya. Terus nanti nomor 2. Di sini mungkin Kak Michael kasih contoh dulu ya. Gimana sih cara membuat ininya dulu, latar belakang. Di sini kan ada latar belakang nih. Yang ini aja deh. Ini Kak Michael block. Kan di sini ada latar belakang, teman-teman. Adalah latar belakang warna biru dan juga hijau. Nah, cara bikinnya gimana? Cara bikinnya itu sama seperti kamu membuat persegi. Jadi nanti kalau kita mau simple, nanti kamu buat dulu di nomor 2 kan? Caranya begini, kamu buat dulu di nomor 2. Nah, Kak Michael itu pengen membuat latar belakang yang warna hijau dulu. Caranya, Kak Michael bisa bikin code-nya dulu di sini, di nomor 2. Terus Kak Michael tes. Oke, bad inputnya apa ini? Forward. Oh, ini kurang masuk. Nah. Nah, kalau misalkan dia berjalannya udah benar. Nah, kalau udah benar seperti ini, udah jadi kan. Kalau misalkan masih hilang, kamu kasih exit on click aja biar gak hilang. Nah, ini kan gambarnya udah jadi. Kalau udah fix benar, bisa kamu jadikan ini sebuah fungsi. Kamu kasih def gambar underscore pemandangan dalam kurung titik 2. Nah, ini nanti fungsinya bisa kamu masukkan ke dalam fungsi. Terus, ini kamu hapus exit on click-nya. Exit on click gak boleh ada di dalam modul. Terus, lanjutkan untuk menggambar yang langit. Kalau langit, sama caranya. Kamu nanti tinggal bikin kodenya. Oke, bentar ya. Nah, nanti kamu tinggal bikin kodenya juga sama. Setelah itu kamu tes. Nanti kamu tes. Kalau misalkan kodenya udah betul. Dia kan ada di sini, naik kiri bawah. Nah, nanti kalau udah benar nih. Udah fix, yakin. Jadi, kamu sama lakukannya seperti tadi. Kamu bikin def gambar langit contohnya. Jadi, nama fungsi itu bebas ya. Terus, nanti ini kamu masukkan lagi. Nah, ini sudah menjadi fungsi. Kalau dua fungsi ini sudah jadi, boleh kamu play. Di-play dulu, nanti gak ada gambar memang. Terus, kamu save ulang dengan nama kota. Pastikan di sini modul save. Baru kamu buat di main programnya, yaitu import kotanya dulu. From turtle-nya juga diberikan. Terus, kamu nanti tambahkan di sini kota titik gambar pemandangan. Gambar pemandangan itu adalah fungsi yang ada di modul yang kita buat tadi. Maka, nanti ketika kita jalankan gambar pemandangan. Tipo ya, bentar. Gambar pemandangan. Oh, ya, tipo. Pemandangan. Nah, seperti ini. Jadi, nanti kalau misalkan sudah jadi, kita bikin satu kesatuan gambarnya itu di sini. Kita panggil-panggilin saja. Itu, teman-teman. Jadi, ini kalau kamu butuh di foto, silakan. Ini untuk membuat latar belakangnya. Ini yang bawah, yaitu dengan koordinat minus 200, minus 200 awalnya. Kenapa kok minus 200, minus 200? Supaya dia ada di koordinat paling kiri, kiri bawah di sini. Terus, nanti dia ke kanan. Berarti ke 200, minus 200. Maka dari itu, dia forward-nya nanti adalah sebanyak 400. Terus, nanti naik ke atasnya, itu 100. Nah, nanti untuk yang langit, yang langit itu start-nya itu ada di minus 200, minus 100. Berarti, kira-kira ada di tengah-tengah sini. Minus 200, minus 100. Nanti dia ke kanan, ke atas, ke kiri, ke bawah. Ada yang mau ditanyain? Gak ada ya? Oke. Kalau gak ada, boleh dikerjain ya, teman-teman. Betul ya, Bayu? Lesson 4 ya. Lesson 4 yang nomor terakhir. Lesson 4, proyek lingkungan urban. Nih, lesson 4, nomor 7. Yang dikerjakan nomor 2 dan nomor 3. Oke. Aku lagi kerja, Sarah. Lagi bikin gedung kecil. Nah, nanti gedungnya kamu kasih warna. Habis itu kamu kasih jendela. Coba kamu kasih pintu juga. Aku gak tahu jika bisa kasih pintu. Kalau gak bisa kasih pintu, kasih jendela aja. Aku udah kasih atap. Habis itu aku udah kasih. Pintu. Pintu. Aku mau bikin ini jadi gedung warehouse. Oke. Dicoba-coba dulu. Nanti kalau misalkan stuck, boleh tanya ke Kak Michael ya? Oke, Farhan. Gimana, Farhan? Aku belum pergi banget ini, Pak. Coba boleh share screen dong semuanya. Supaya Kak Michael bisa pantau kerjaannya. Jadi Kak Michael ulangi ya. Jadi di nomor 2 itu khusus untuk modul ya. Bukan program utama. Jadi di nomor 2 itu khusus menyimpan fungsi-fungsi saja. Nah, di sini contohnya Kak Michael punya beberapa objek. Nah, yang Kak Michael akan kenalkan ke kalian itu cara membuat latar belakangnya. Tadi Kak Michael udah jelaskan. Awalnya kita punya latar belakang warna hijau di bawah. Cara buatnya gimana? Kita pakai pen up, go to minus 200, minus 200. Supaya dia ada di titik paling kiri bawah. Terus nanti dia akan forward sebanyak 400. Supaya dia mencapai di titik kanan. 200, minus 200. Nih, forwardnya ada 400. Terus nanti left 90. Left 90 itu nanti dia naik ke atas berarti arahnya. Terus forward 100. Supaya dia ada di sekitar tengah-tengah sini. Terus nanti dia ke kiri berarti 400 lagi. Terus ke bawahnya 100. Berarti dia pakai looping aja. For E in range 2. Forward 400. Left 90. Forward 100. Left 90. Terus anvil. Terus yang gambar langit. Konsepnya sama. Cuma titik mulainya adalah minus 200, minus 100. Nah nanti warnanya sky blue atau apa boleh. Terus disini For E in range-nya sama 2. Cuma forwardnya itu 400. Terus forward keduanya itu adalah 300. Seperti itu. Gimana? Bisa dipahami? Akhirnya aku selesai pintunya. Oke. Masih ya kak. Sama-sama. Nah pintunya gitu aja Shafi. Jangan lupa dikasih latar belakang biar lebih berwarna ya. Tau-tau. Gak harus pakai jendela kan? Gak harus. Se kreativitas kamu aja. Imajinasimu seperti apa coba tuangkan disana. Aku tahu. Tapi aku gak bisa pakai paint disini. Jadi gak bisa serumit aku mau. Def habis itu namanya? Namanya bebas. Ada dotnya di dalam kan? Gak perlu. Jadi langsung namanya aja. Gak perlu. City. Enggak. Jadi jendinya sama. Kamu mau buat apa nih? Itu fungsi untuk apa nih? Bikin ini. City building shot. Oke. Nah itu gak usah pakai titik ya. Langsung building shot gitu aja gak apa-apa. Tanpa city. Nah gitu aja gak apa-apa. City underscore building shot. Nah gitu. Jadi idenya nanti pakai goto habis itu namanya. Habis itu goto habis itu namanya lagi. Nah. Itu idenya. Coba sekarang kamu save dulu. Exit on clicknya kamu hapus tuh yang di bawah. Exit on clicknya dihapus dulu. Terus kamu play dulu. Di save. Dengan nama kota atau city boleh. Ini gak ada. Iya. Karena itu cuma fungsi. Kalau fungsi gak bakal mengeluarkan apa-apa. Nah. Terus kamu save dulu coba. Di save. Kasih nama city atau kota. Boleh silahkan. Terus di oke. Terus kamu pindah ke nomor tiga. Tunggu. Nah disitu kamu import dulu modul yang kamu buat tadi. Namanya apa. Siti aset satu. Aset. Nah. Terus di bawahnya. Coba kamu panggil nama aset kamu. Coba di run. Nah itu udah nyambung. Jadi tinggal kamu kembangin lagi. Harus tambahin objek apa. Bisa kayak ditambahin pohon atau apa. Silahkan. Tunggu. Go to. Halo Kevin. Hai Kevin. Baru masuk. Oke. Oke jadi gini Kevin. Kita hari ini gak ada materi baru. Jadi kita fokusnya adalah project. Nanti kamu boleh langsung buka course model 4 lesson 4. Nah disini kamu boleh baca. Disini adalah tujuannya memprogram gambar lingkungan perkotaan. Jadi kamu akan membuat program di mana dia menggambar tentang lingkungan perkotaan. Nah contohnya seperti ini. Ini contoh salah satu murid Kak Michael yang ada di kelas lain. Jadi dia menggunakan turtle. Dia bisa menggambar perkotaan dalam mode malam. Ketika malam hari ada gedung-gedung. Ada 4 gedung nih. Oke ada 4 gedung. Nanti di bawahnya ada jalan raya. Nah boleh kamu buat konsep seperti ini? Boleh. Nah nanti Kak Michael jelaskan di nomor 1 itu kamu tidak perlu membuat apapun. Jadi nanti boleh kamu centang. Terus kamu next. Nah di nomor 2. Disini isinya adalah fungsi-fungsinya. Jadi kamu hanya perlu membuat fungsinya. Contoh. Ini adalah fungsi bulan. Oke. Cara membuat bulan gimana? Cara membuat bulan itu pan up, color. Terus go to. Kamu mau taruh di koordinat mana? Contohnya 0,75. Terus bikin fill. Pan down. Baru buat lingkaran. Terus an fill. Nah ini udah menjadi bentuk bulan. Nah cara menampilkan bulannya. Nggak di sini. Karena fungsi itu nggak bisa menampilkan apapun ketika ada di dalam modul. Karena di sini nggak ada main programnya. Main programnya ada di nomor 3. Nah supaya bisa terhubung. Kamu boleh jalankan dulu nanti. Terus kamu save. Nanti kamu save dengan nama apa? City atau kota boleh. Kalau di sini contohnya namanya kota. Jadi harus kamu save dulu. Dan nanti kalau udah. Kamu balik ke nomor 3. Kamu import dulu kotanya. Terus kamu import turtle-nya. Baru kamu buat. Contohnya tadi kota.langit. Kota.bulan. Berarti ini kita mengambil fungsi yang ada di modul tadi. Jadi itu. Oke coba dibuat ya. Jadi ini nggak ada patokan. Sebebas kalian mau buat seperti apa. Yang penting temanya adalah perkotaan teman-teman. Aku punya ide. Karena ada masalah. Aku punya ide. Ide apa tuh? Jadi aku keluarkan pintu dari salah satu nanti jadi gudang. Tada. Mana coba kamu lihat. Oh. Kan lebih besar. Iya good nggak apa-apa. Atau kalau nggak sekalian kamu bikinin kandang kayak kandang sapi tuh. Jadi dia punya ini kan. Gede tuh. Oh. Kan warnanya udah cocok. Kan warnanya udah cocok jadi branch tuh. Bukan harus kota kan. Nggak. Bebas. Jadi ini farm dan. Bebas kok. Oke kak Merkel bantu yang lain dulu ya. Dafa gimana? Dafa Rianto. Kak ini saya tadi baru masuk kak. Ini gimana kak? Saya nanti kak. Oke. Ini yang baru masuk siapa lagi nih. Ana baru masuk ya. Oke. Gini teman-teman. Buat yang baru masuk nanti kalian boleh langsung buka lesson ya. Jadi kalian buka modul 4. Lesson 4. Di sini kamu langsung kerjakan yang nomor 7. Hari ini kita nggak ada materi baru. Jadi satu pelajaran full. Nanti kita buat untuk membuat project. Projectnya itu adalah menggambar tentang lingkungan perkotaan. Contohnya seperti ini. Ini adalah salah satu contoh yang dibuat oleh murid Kak Michael yang ada di kelas lain. Dia itu membuat sebuah suasana perkotaan di malam hari. Di mana ada 4 gedung, ada bulan di belakang gedungnya. Terus di depannya itu ada jalan raya. Nah ini salah satu contohnya. Nah kalian mau membuat apa? Bebas. Kreasikan sesuai imajinasi kalian. Apa yang ada di kepala kalian? Imajinasi kalian? Coba tuangkan ke dalam pemrograman ini. Menggunakan turtle. Jadi nanti di nomor 2. Nomor 2 itu khusus untuk menyimpan fungsi ya teman-teman. Jadi nomor 2 nanti. Dia adalah modul. Jadi kamu hanya menyimpan fungsi saja di sini. Oke. Isinya cuma fungsi semua. Contohnya di sini ada gambar pemandangan. Gambar pemandangan nanti itu isinya ini. Ada pen up, go to, minus 200, koma minus 200, pen down, color green, bikin fill for in range 2. Terus forward 400, left 90, forward 100, left 90, and fill. Nah ini buat apa sih? Buat gambar apa sih? Kalau mau lihat gambarnya. Kamu bisa jalankan dulu. Ini memang nggak ada gambarnya nanti. Yang penting kamu play dulu. Setelah itu kamu save. Dengan nama kota. Terus kamu oke. Pastikan di sini ada tulisan modul save. Setelah itu kamu lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ini adalah tempat di mana kita akan membuat program utamanya. Nah tadi kan Kak Michael sudah buat fungsi namanya. Nih gambar pemandangan. Di dalam modul kota. Jadi Kak Michael harus import dulu kota. Import kota. Terus di sini baru kita panggil kota titik gambar pemandangan. Nah nanti dia bisa menampilkan gambarnya. Jadi perintah tadi itu digunakan untuk menggambar bagian bawahnya. Terus nanti kamu kembangkan lagi di nomor 2. Contohnya nanti nomor 2 itu kamu tambahkan fungsi gambar langit. Nah di mana gambar langit itu dia digunakan untuk menggambar bagian atas. Background atasnya. Nah jadi nanti bisa kamu tambahkan di main programnya. Nah terus dia lanjut untuk membuat bagian langitnya. Nah nanti tinggal kamu tambahin objek. Contohnya di sini nanti kamu mau tambahin apartemen. Apartemen boleh, mau tambahin kantor boleh, rumah sakit boleh, mau tambahin pohon boleh, atau apapun bebas. Apapun yang ada di imajinasi kalian tuangkan aja di sini. Gitu Dava sama Ana ya. Bisa dipahami? Gimana Ana? Lagi sibuk bikin gedung grain storage-nya. Oke. Boleh dikerjain ya buat Dava dan Ana. Oke. Gimana Kevin? Kamu mau buat apa itu? Lupa Dav. Lupa Dav gimana nih? Nah itu paint up, color, go to, begin fill, sampai end fill kamu masukin ya. Dia ada di bagian dalam. Jadi ada spasinya. Ini loh. Coba lihat layar Kak Michael. Jadi nomor dua, kalau kamu buat fungsi, dia tuh harus dimasukkan ke dalam Dav. Nih contohnya, paint up, go to, ini semua kan masuk ke dalam fungsi. Di dalam Dav. Jadi ini ada spasinya. Dia nggak mepet. Kalau mepet, dia dianggap bukan bagian dari fungsi. Bukan bagian dari Dav. Gitu cara buat fungsinya. Nah. Kamu kan udah bikin bulan. Abis di play, kamu save dulu. Bentar ya Farhan. Satu-satu dulu ya. Oke. Nah, kamu kalau mau tes-tes aja di situ boleh. Tapi nanti programnya Kevin, kamu taruh di nomor tiga ya. Kalau yang di nomor dua, kamu mau tes-tes seperti itu nggak apa-apa. Tapi nanti di nomor tiga, harus ada main programnya. Oke, boleh dilanjut dulu ya. Gimana Farhan? Ini abis itu gimana ya, Kak? Nah, abis itu, kamu mau gambar apa aja bebas? Kak Mekel nggak membatasi? Kamu mau membuat kayak contohnya rumah? Mau membuat kayak sebuah perdesaan? Boleh silakan. Kak Mekel nggak ada pembatasan untuk menggambar diri. Tapi kalau misalnya kita udah selesai nikahku, misalnya desain gitu gambar, nah abis itu ke nomor tiga nulisnya apa, Kak? Nomor tiga itu kamu panggilin aja. Contoh tadi kan kamu udah buat ini kan, fungsi gambar langit. Nih, Kak Mekel tunjukin ya. Nah, atau di situ aja? Di situ aja. Oke. Nah, di situ kan kamu udah bikin def gambar langit. Ya kan? Nah, sekarang tinggal kamu tampilkan aja di program utama. Caranya gimana? Program utamanya kamu buka. Oh, sini ya? Nah, tinggal kamu buat kota titik gambar langit dalam kurung. Nanti udah tampil. Kok kayak gini? Kayak gini, Kak? Ya, pager-nya kamu hapus ya. Nah, coba di jalanin. Oh. Tadi aku pencet kok gak bisa ke gambar-gambar gitu. Nah, coba kamu lanjutin. Mau kasih gambar apa boleh. Kalau itu kan biru tuh. Itu kalau dibikin kayak perahu itu bisa. Jadi kamu kan masih ingat tuh. Kita kan pernah membuat objek tentang perahu, ya kan? Iya. Nah, itu bisa kamu ambil aja kodenya. Kamu taruh di objeknya itu. Di modulnya itu. Wait. Eh, gimana itu? Kayak aku lupa nih. Coba dicari, Kak Mekel juga lupa. Kalau gak salah, mau license 1. Kalau gak, 2. Oke, ya. Kasih ya, Kak? Sama-sama. Kak. Gimana, Bayu? Gimana? Kayak... Bidian fill sama enfilnya itu gak keisi. Yang green. Yang green, bentar. Coba, Kak Mekel, cek. Oke, coba di-scroll ke atas dulu. Oke, bentar ya. Pen up, go to, pen down. Oke, betul. Itu buat langitnya. Oke. Terus pen up, go to, color yellow. Ini buat mataharinya. Terus pen up, go to. Oh, enfilnya kurang-kurung. Kurang-kurung di bagian baris 27. Nah, coba di-scroll lagi. Jangan lupa nanti per objeknya dijadikan ini ya. Dijadikan fungsi ya. Terus nanti main programnya ada di nomor 3. Oh, iya. Terima kasih, Kak. Oke. Oke. Ini bisa add redo gak sih? Add redo itu gimana maksudnya, Kevin? Maksudnya gimana tuh? Abis itu langitnya aku gak tau bagaimana untuk bikin. Coba mana, Maksudnya. Tuh, kenapa di nomor 3 jadi seperti itu? Nomor 2 kayak gimana? Kak Metz, lo mau lihat dong? Jadi, pikiran aku jadi modular. Mbak, ku upside down? Hmm, kembali. Coba, Shafi. Kak Michael mau lihat nomor 2 dong. Oh, yang nomor 3 tadi kamu buat tes-tes aja tuh gimana? Hmm? Yang nomor 3 tadi buat tes atau gimana tuh? Kan seharusnya di nomor 3 itu tinggal panggil fungsi-fungsinya aja kan? Kok Kak Michael lihat jadi panjang banget ya itu tadi nomor 3? Ah, aku pikir jadi modular. No. Jadi nanti nomor 2 itu dia cuma isinya gini, Shafi. Coba di cek. Hmm? Jadi nomor 2 itu khusus membuat fungsi aja. Contohnya di sini tadi ada gambar pemandangan, gambar langit, ya kan? Terus ada gambar jendela, gambar blok apartemen. Nah, ini nanti cara nampilinya bukan di sini. Terus di nomor 3, itu isinya cuma ini. Nih, kamu pakai ini. Kota.gambar pemandangan. Kota.gambar pemandangan itu adalah fungsi yang ada di dalam modul yang Kak Michael buat tadi. Kalau punya mu tadi kan, kalau nggak salah city aset 1. Jadi di sini nanti city aset 1, terus titik apa nama objek kamu. Jadi kalau misalkan Kak Michael, coba Kak Michael jalankan yang apartemen saja. Jadi Kak Michael itu punya gambar apartemen. Kota.gambar blok apartemen. Kalau Kak Michael jalankan. Di sini dia buat sebuah gedung apartemen. Jadi kamu nggak perlu membuat kode panjang-panjang di dalam program utamanya. Semua kode untuk menggambarnya, kamu buatnya di nomor 2. Jadi nomor 3 tinggal panggil aja objeknya apa. Begitu. Bisa dipahami nggak? Aham. Oke. Diperbaiki ya. Kamu cukup ambil fungsi kapalnya aja. Yang mulai dari baris lap 54, itu kamu hapus aja. Iya. Oke. Kak. Gimana? Cara mengubah yang tulisan pen up ini sama sampai yang lain. Jadi kayak def gitu gimana, Kak? Nah, coba kamu masuk. Nah, coba kamu lihat dulu yang paling atas. Nah, di situ yang baris 3 sampai 11 itu digunakan untuk menggambar apa? Menggambar backgroundnya. Yang langit. Betul. Iya. Nah, di situ di baris 2, coba kamu enter dulu. Kasih jarak. Nah, sekarang kamu ketik def. Nama fungsinya apa? Kamu mau apa? Gambar langit atau apa? Bebas. Langit. Di luar kurung ya. Kurungnya itu setelah kata langit. Oh. Nah, terus kasih titik 2. Setelah kurung kasih titik 2. Nah, terus baris 5 sampai 13. 13 itu kamu berikan jarak masuk supaya dia ada di dalam def. Jarak masuk. Jadi gini. Boleh lihat layar Kak Michael kalau bingung. Nomor 2. Jadi kamu tinggal. Kan awalnya ini. Semuanya mepet. Ya kan? Semua mepet. Awalnya semua mepet seperti ini. Nah, ini. Kan kita lihat nih. Mepet semua sama def. Nah, seharusnya. Baris 5 sampai sini. Itu semuanya ada di dalam fungsi. Ada di dalam fungsi gambar. Maka dari itu kamu bisa block. Terus kamu kasih tab. Nah, nanti dia sudah ada di dalam seperti ini. Jadi nanti dia sudah dianggap ini adalah fungsi-fungsi atau perintah yang harus dijalankan ketika gambar-gambar pemandangan atau gambar langitmu itu dipanggil. Seperti itu. Coba diperbaiki dulu. Coba kamu jalanin langitnya seharusnya hilang sekarang. Hilang kan? Nah, sekarang coba kamu save dulu. Save? Eh, salah. Yang kanan, yang kanan. Kemana sih? Ini ya? Iya. Kasih nama kota. Kota. Oke. Sekarang kamu ke nomor 3. Nah, di nomor 3. Coba kamu ketikan import turtle-nya dulu. Berarti from turtle import bintang. Prom, tar. Oke. Terus yang bawah, kamu kasih from kota import bintang. Kota itu adalah file yang kita save tadi. Nah, tinggal kamu panggil nama fungsi yang kamu buat tadi kan langit. Coba kamu panggil langit tanpa def langsung langit aja. Langit kurung. Terus di bawahnya coba tambahin exit on click sama ini ya. Tanpa titik 2 ya. Kalau manggil fungsi tanpa titik 2. Kecuali kita lagi buat. Kalau lagi buat harus ada titik 2-nya. Tambahin exit on click sama hide turtle coba. Apa? Hide turtle. Hide. Hide, hide. Atau tanpa itu dulu nggak apa-apa deh. Exit on click saja. Coba kamu jalanin sekarang. Nah, disitu dia gambar. Nah, apa itu? Oh, bentar. Nomor 2 coba kamu balik ke nomor 2. Nomor 2. Kembalikan nomor 2. Semuanya kamu jadikan objek dulu aja. Kalau yang pengini kayak. Iya, betul. Jadi samain kayak kamu buat fungsi langit itu. Kalau yang bikin matahari, kamu buat def matahari. Coba kamu objekin dulu semua. Ini ya, Kak. Terus kamu masukin lagi. Oke, lanjutin. Itu apa? Sudah. Oke, jangan lupa dimasukin. Pan up goto-nya jangan lupa dimasukin. Belum masuk itu ke fungsinya. Dikasih jarak. Yang baris 26 sampai bawah itu kan belum masuk. Lalu ini. Lupa. Nah, coba yang bawah itu enfilnya dimasukin. Belum masuk. Nah, terus exit on click yang bawah itu nggak diperlukan. Diapus saja. Terus kamu play dulu. Kalau di play harusnya nggak keluar apapun. Terus kamu save. Save ulang. Di save ulang. Namanya sama kota. Oke. Terus kamu balik ke nomor tiga. Sekarang kamu tambahin. Tadi kan ada langit. Terus matahari kamu masukin. Matahari. Terus tambahin lagi apa? Daratan. Nah, coba kamu jalankan. Nah, dia gambarnya sekarang di situ. Jadi gambarnya. Oh, iya. Harusnya nampilnya di nomor tiga. Bukan di nomor dua. Gitu. Oke. Oke, terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Ini, Kak, ini, Kak. Ini, Kak. Hasilnya. Tapi. Ini bener kan, Kak? Bagaimana? Oke, coba lihat. Kapal. Oke. Coba kamu jalanin. Nomor tiga. Ini, Kak. Perakunya jadi kayak kebawah banget. Abis itu error kayak gini. Oh, coba nomor dua kembali. Oke, gambar kapalmu udah bener belum ya? Coba, Kak Michael kasih kodenya deh. Atau, coba kamu buka contoh yang ada di latihan soal kamu. Masih ketika di mana? Ini ya? Eh. Ini masih. Oh. Yang di sini apa yang di mana? Yang di situ. Yang di situ. Oke, si aku salah sih. Coba kamu jalanin. Coba di play. Tuh. Oh, punyamu masih salah. Oke, Kak Michael kasih kodenya deh. Sih, bentar. Kita bukain dulu ya. Oke. Modul empat latihan satu. Lesson satu nomor dua ya tadi? Iya. Eh, lesson satu. Iya, bener lak. Lesson satu nomor dua. Yang nomor... Pas dalamnya nomor empat. Nih, Kak Michael ambil yang ini aja ya. Mulai dari color black ya. Oke. Tuh, udah Kak Michael kirim ya. Pasti gak. Gimana, Kevin? Boleh, tapi tambahin ya. Terlalu sederhana. Masih bisa digambar tambahin itu. Oke? Oke. Oke. Gimana, Dava? Ada yang mau ditanyakan? Jadi, biru semua. Hmm, kita lihat. Oke. Ini, nomor berapa tuh? Coba kamu stop dulu. Nah, dia jadi biru semua itu gara-gara coba ke atas dulu. Oke. Pan up gotu minus 200, minus 200. Itu untuk yang bawah. Nah, seharusnya yang baris 18 itu adalah minus 200, minus 100. Bukan minus 200. Kalau minus 200, koordinatnya sama kayak yang hijau. Baris beda. Coba jalanin lagi. Nah, oke. Oke, dilanjutin ya. Kak, ini udah benar sih, Kak, tapi dia malah kepikir banget. Nah, sekarang koordinatnya kamu pindah aja ke siapa namanya? Farhan. Coba kamu balik ke nomor 2. Nah, dia itu kan terlalu ke kiri kan tadi. Iya. Coba kamu geser aja ke kanan. Pakai gotu. Jadi sebelum kamu color, coba di bagian bawahnya def kapal. Kamu buat tuh. Di bawah def kapal. Ini. Kamu enter, bikin pan up, gotu, pan down. Gotunya itu ke koordinat. Berapa ya enaknya? Coba 0,0. Begini, Kak. Ya. Jangan lupa ada pan up sama pan down-nya ya. Pan up-nya di atas gotu. Yang di bawah gotu itu pan down. Dua gedung. Habis itu. Backdropnya dan lang... Backdropnya dan... Sir, habis selesai gedungnya, aku bikin apa? Coba dikasih backdropnya. Belum ada ya itu? Ya, backdropnya. Belum ada. Gimana? Tau gak cara bikin backgroundnya? Itu y2x. Nih, Kak. Mereka kasih kode buat backdropnya ya. Nanti kamu ubah modifikasi ya. Iya. Wait. Nomor 2. Gambar pemandangan sama gambar langit. X, Y. Ini ya. Sudah Kak Michael. Sip. Oke. Waktunya tinggal 20 menit ya, teman-teman. Nanti di menit terakhir, Kak Michael minta kalian presentasi. Apa yang kalian gambar? Maaf ya, tunggu ya. Oke. Ini lagi cek ada masalah dengan gudang. Iya. Gak lupa. Hah? Kok? Go to 60 minus 200. Pernyata. 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 Coba, Farhan. Itu udah cukup. Coba kamu save dulu. Apa? Dijalanin dulu, di-save. Dijalankan dulu. Di-play dulu. Wow, ilang non. Coba kembali nomor 2 ilang gak? Oh, enggak. Oke. Coba kamu ke nomor 3, di-play. Di bawah, ya. Oke. Oke. Iya, kalau ke atas itu tadi. Berarti turun. Coba turunin 50 piksel atau 70 piksel. Berarti X-nya. Iya, mana? X, Y-nya. Y-nya jadi minus 70. Coba. Go to 0, minus 70. Oke. Minus ya? Minus. Kalau plus nanti ke atas. Oke. Nah, coba di-play dulu. Terus ke nomor 3. Oke. Oke. Oke, bentar Kevin. Wait, wait. Ini dia kayak ke atasan ya? Eh, ke bawahan banget. Nanti disesuaikan ya. Terus nanti jangan lupa dikasih begin feel biar lebih enak. Dilihat ya. Feel itu? Oh ya. Oke, mana Kevin? Ini kenapa? Kamu mau buat apa nih? Coba on mic aja nih. Biar lebih jelas. Pakai microphone aja. Coba pake microphone aja, Kevin. Gimana, gimana, gimana? Coba jelasin pake microphone, Kevin. Kak Michael gak paham dong. Oke. Kamu mau buat lantainya atau gimana? Iya. Hilang. Oh, lantainya hilang. Oke, coba balik ke project kamu. Oke, bentar ya. Color. Green. Go to 0. Minus 300. Pen size. Wuh, kenapa gede banget pen size-nya? Forward 100. Aku memakaikan semua canvas. Jadi pake minus 20, 50, 20, 50. Oke. Coba Kak Michael bantu Kevin dulu. Gini. Kamu mau bentuknya apa? Persegi atau gimana? Atau persegi panjang? Garis. Cek. Bentar, 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 bentar. Sabar dulu. Sabar dulu, benar. Color. Pen size. Oke, bentar ya. Oh, coba kamu tambahkan. Coba kamu lihat di bulanmu. Di fungsi bulan. Bagian paling bawah itu ada pen up itu kamu hapus aja. Itu gak penting. Baris 19. Nah, itu di hapus aja. Coba sekarang dilanjutin. Oh, ya. Oh, ya, ya, ya. Paham. Pen up. Berarti di lantai mu, di bagian atas kasih pen down. Cek, bentar. Sekarang pemandangnya harus di edit. Habis. Habis. Oke, bentar ya, Shafi. Pak Mekel bantu Kevin dulu. Pen size 2. Oke, pen up. Color gray. Go to 150,150. Bikin fill. Pen down. Circle. Pen up. Pen down. Seek, bentar. Kok aneh ya punya mu ini. Background. Oke, backgroundnya pen size. Oke. Oh. Coba pen size-nya jangan gede-gede. Coba kasih pen size-nya 5 aja. Atau pen size-nya kamu hapus semua aja. Nah. Yang bagian background juga kamu hapus ya pen size-nya. Nah. Coba kalau mau dikasih pen size jangan gede-gede. Kalau gede-gede semua full itu nanti ke block. Coba kasih 10 dulu. 100 itu gede loh. Aku akan coba membikin sunset. Gitu. Oke, coba kamu lanjutin ya Kevin. Kak, ini bikin fill-nya di sini, Kak. Mana? Oke, bentar. Bikin fill. C. Pen up, go to, pen down. Color. Pen size. Oh, bikin fill-nya setelah color light blue. Di situ anvil-nya. Tempat-tempat itu anvil-nya. Loh apa sesudahnya, Kak? Di bawahnya. Bikin fill. Terus, habis forward 50 di atasnya. Ubah fungsinya. Itu anvil. Ya, di situ. Di atasnya. Anvil. Terus. Forward. Forward. Nah, setelah ini. Coba setelah forward 30. Itu harusnya juga ada bikin fill. Nomor 49. bilan. Nah. Enter. Bawanya, Kak. Bikin fill. Terus, paling bawah dikasih anvil ya. Harapnya lihat bagus. Paling bawah. Iya. Dikasih anvil. Coba dijalankan. Coba dijalankan. aja, Shafi. Nah, itu udah jadi tuh. Coba kasih exit on click aja, biar nggak hilang nanti gambarnya. Oke? Oke. Oke, ya. Oke, Ana gimana? Ini, Kak. Ini, Kak. Bilang, Kak. Yang ini, Kak. Unindent. 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 Oh. Coba, baris 27 kamu hapus satu spasi. Baris ke-27 yang ada silangnya. Itu kebanyakan spasi. Coba dihapus satu kali aja. Nah, coba dijalanin. Nah, udah aman lho. Terus kamu save dulu. Di save. Di save. Di save mataharinya nggak? Dikasih nama kota. Terus di oke. Nah, sekarang kamu ke nomor tiga juga. Nah, disitu kamu import dulu turtle-nya. Terus kamu import kota juga. Pakai from turtle. Import bintang. From kota. Import bintang. Import bintang. From kota import bintang. Kota itu adalah modul yang kamu save tadi. Bintang. Bintang. Bukan kota ya. Import bintang. Oh. Oh, iya. Nah, di bawahnya. Kamu kan tadi udah buat beberapa fungsi. Contohnya fungsi apa yang udah kamu buat? Di save dulu ya. Oh, hilang nanti. Nah, contoh ada gambar rumput sama gambar kolam. Coba kamu. Iya. Coba kembali ke nomor tiga. Itu diperbaiki dulu. From kota import bintang. Nah. Setelah itu kamu panggil nama fungsinya tadi. Ada apa aja tadi? Tanpa def ya. Langsung dipanggil aja nama fungsinya apa. Gambar. Ini gambar apa? Coba di jalanin. Rasanya udah selesai. Tapi harus tambahkan matahari di tengah. Coba ditambahin matahari, Safi. Kan kita udah pernah bikin matahari. Kalau kamu lupa ini, Safi. Kalau kamu lupa kodenya, boleh lihat di lesson-lesson kemarin ya. Kita kan pernah bikin. Iya, tunggu. Bikin matahari itu. Bukan matahari itu nya lebih sebesar amat. Oke, ntar ya. Kementerian budaya habis itu harus cari yang... Minus 200, minus 200. Nah. Oh, sebentar. Rumput itu yang bawah kan ya? Kalau kolam itu kamu taruh mana? Di atasnya, Kak. Taruh di atasnya, Kak. Di dalamnya gitu. Oke. Oke. Coba nanti kasih minus 200, minus 100 ya. Yang kolam. Oke, coba di jalanin dulu. Terus ke nomor 3. Salah. Tadi belum keubah kayaknya. Kembali lagi. Tuh, minus 200, minus 200. Nah. Dijalanin dulu, baru ke nomor 3. Oke, ke nomor 3. Coba di play lagi. Nah, dia udah gambar di situ. Oke, dilanjutin ya. Oke, Kak. Makasih, Kak. Sama-sama. Sama-sama. Yuk, 10 menit lagi. Tunggu. Aku hampir aku mau tes mataharinya. Oke, gak apa-apa. Wah lama, mataharinya besar amat. Oke, yang 2 x 1. Oke. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekarang aku nunggu untuk ini selesai selamat menikmati 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 lima menit lagi ya teman-teman bayu sudah selesai Oh hilang bayu sudah selesai bayu kalau udah selesai belum dari DC Kak Odisi udah selesai belum Hai belum Oke lanjutin dulu masih ada waktu 4 menit Terima kasih. 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 kamu buat apa nih sebuah malam yang ada gedung gambarnya kayak gimana sambil ditampilin dong tapi masih ada errornya nah itu tantangan buat kamu ya Kevin Kak Michael udah tau imajinasimu kayak gimana tapi disitu masih ada error nah itu tantangan buat kamu untuk memperbaikinya coba kamu perbaiki errornya oke oke itu udah bagus thank you Kevin coba selanjutnya Dava Irianto halo Dava Irianto halo oke gak respon coba Bayu halo Bayu halo oke coba kamu sekarang presentasi Bayu silahkan sambil ditunjukin ya gambarnya sebentar nah apa yang kamu buat Bayu buat ini garatan gunung terus ada watahari nah disini masih ada yang belum tergambar gak kasih apa itu apa itu kayak ada sesuatu objek di langitnya contohnya burung atau gak pot atau gak pesawat oke pesulitannya apa nih selama mengerjakan gak ada gak ada oke coba nanti itu jadi tantangan juga ya gimana kamu tambahkan gambar-gambar yang ada di langit tadi kan kamu bilang masih ada banyak yang di langit itu belum tergambar coba itu sebagai tantangan kamu selesaikan oke oke kak oke selanjutnya siapa lagi nih tadi DA DAVA udah kurang DAVA Erianto sama Rehan Rehan ada Rehan halo Rehan halo Rehan 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 monitor Rehan halo Rehan DAVA Erianto ada DAVA Erianto oke dua orang ini tidak menjawab oke teman-teman karena waktunya udah habis mungkin kelasnya kak Michael cukupkan jadi kesimpulan dari ini kak Michael anggap di penutup kelas turtle ini semoga apa yang udah kalian pelajari itu nanti berguna terus kalian ingat juga karena nanti di modul selanjutnya kita masih menggunakan turtle hanya saja nanti kita lebih kompleks atau rumit jadi jangan dilupakan turtle oke nah teman-teman kalau gitu kita tutup kelas hari ini karena udah jamnya untuk bersiap-siap berbuka puasa untuk yang muslim karena disini kak Michael juga tahu disini ada yang muslim oke kalau gitu kalau gitu kelasnya kak Michael tutup terima kasih atas kehadiran kalian minggu depan kita kelas seperti biasa masih di jam berapa teman-teman masih ingat jam 4 ya jam 4 jangan sampai terlambat lebih tepat waktu lagi ya oke terima kasih semuanya selamat curi bye-bye terima kasih kak sama-sama terima kasih kak sama-sama bye-bye selamat menikmati